Sahabatku semuanya, ada sebuah pertanyaan yang menarik Kenapa aglonema harus disilangkan? Kali ini kita akan mengungkap fakta tentang penyerbukan atau penyilangan aglonema Sekaligus untuk memotivasi kita agar sedikit naik pangkat ya Sebelumnya kita merawat, menanam Kita lanjut dengan menyilangkan aglonema Biar kayak Pak Greg Hambali Oke lanjutkan semuanya Fakta bahwa aglonema termasuk tanaman yang tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri Harus dibantu Artinya dalam satu tanaman aglonema Bunganya tidak bisa melakukan perkawinan sendiri Harus ada bantuan Paling tidak ada beberapa bantuan yang bisa menyebabkan aglonema itu bisa menyerbuk atau berkawin ya Antara jantan dan betinanya Di antara bantuannya adalah Dengan hadirnya serangga Atau adanya hembusan angin Atau kemudian ada air Dan kemudian ada tangan manusia Dan bantuan yang terakhir ini menjadi bagian dari fokus tema kita ya Bahwa saatnya kita ini harus menyilangkan aglonema Lanjut pertanyaannya Kenapa harus disilangkan? Jawaban paling mudah adalah Untuk memperbanyak tanaman Dan menyelamatkan salah satu atau beberapa macam makhluk ciptaan Tuhan Ya agak sedikit gelise Tapi memang demikian Bahwa dalam rangka kita ini Budidaya aglonema Atau budidaya secara umum Pasti satu yang menjadi fokus adalah Memperbanyak tanaman itu sendiri Termasuk aglonema Dan karena kondisi aglonema itu tidak bisa menyerbuk sendiri Atau antara bunga jantan dan betinanya tidak bisa kawin sendiri Maka harus ada bantuannya Dan kita sebagai manusia yang punya akal Kita bantu agar si aglonema ini bisa tambah banyak dan berwarna-warni Karena sifatnya silangan ini Antara aglonema yang satu dengan yang lainnya Bisa nanti menjadi ciri khas masing-masing Faktor kondisi bunga Antara bunga jantan dan bunga betina Itu memiliki fase kematangan yang berbeda Untuk bunga betina Dia akan matang lebih cepat Kemudian untuk bunga jantan menyusul kemudian Artinya contohnya bahwa untuk bunga betina Dia ini ciri khasnya Atau secara fisik Bahwa bunganya masih mengatuk Atau sekitar 2-4 hari ini nanti membuka Dan ketika sudah membuka Kelopak atau seludang bunganya itu Maka kemudian yang matang adalah bunga jantannya Ibarat kata bunga betinanya ini sudah masuk fase remaja Akan tetapi untuk benang sarinya masih anak-anak Atau kemudian lanjut Ketika bunga betinanya ini atau kepala putih Istilah untuk bunga betina itu adalah kepala putih Itu sudah matang Dia sudah mulai dewasa Akan tetapi untuk benang sarinya Itu yang menjadi bunga jantannya Baru usia pubertas Sehingga belum bisa memberikan Atau belum bisa mengawini Si kepala putih tadi Sehingga kita harus membantu Tangan manusia Kita sebagai manusia Kita bantu Agar benang sari Sampai kepada kepala putih Baik sedikit saya ulangi Bahwa secara umum Namanya perkawinan untuk aglonima itu adalah Bertemunya jantan dan betina Jantan ditunjukkan dengan adanya benang sari Kemudian betina ditunjukkan dengan kepala putih Nah benang sari dan kepala putih ini harus bertemu Agar terjadi pembuahan di sana Dan kemudian nanti muncul biji Dan ditanam hasilnya Yang menjadi masalah Kematangan antara dua sisi ini Yang jantan maupun yang betina Ternyata fasenya berbeda Bunga betina lebih cepat matang Dibanding dengan bunga jantan Ini yang menjadi masalah bagi Tanaman aglonima itu sendiri Sehingga penyilangan Yang dilakukan kita sebagai manusia Sangat dibutuhkan mereka Maka pertanyaan dari awal Kenapa kita harus menyilangkan aglonima Untuk membantu Kondisi aglonima itu sendiri Karena dia tidak bisa melakukan penyerbukan Kita bantu Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat mudah sekali Intinya bahwa kita menempelkan Atau mengambil benang sari Yang ada di bunga aglonima yang satu Kemudian ditempelkan ke Bunga betina atau kepala putih Di bunga yang lain Yang ingin kita silangkan Sekali lagi Ciri fisiknya adalah Bunga jantan itu matangnya Itu terlambat Biasanya Untuk kondisi matang Ketika kelopak atau selodang bunga itu Sudah mekar Sebaliknya untuk bunga betina Dia sudah matang Meskipun kelopak bunganya Masih mengatuk Atau bisa diperkirakan Sekitar 2 atau 4 hari lagi Dia membuka Itu sudah matang Ketika sudah membuka Maka kepala putihnya Sudah terlanjur dewasa Dan itu susah nanti Dilakukan penyerbukan Kalau sudah membuka selodangnya Dan selanjutnya Ketika kepala putihnya Sudah matang Itu kemudian Benang sarinya Di aglonema yang lain Juga sudah matang Itu siap untuk Ditempelkan Dengan cara yang Sangat mudah sekali Insya Allah nanti Akan kita lanjutkan Cara praktis Penyerbukan Buatan Atau penyilangan Untuk aglonema Dan kita bisa siapkan Menjadi Gregg-gregg Hambali yang baru Ya mudah-mudahan ya Tetap semangat Tetap berkarya Dan terus Pantau channel ini Untuk kita Lanjutkan Memperbanyak budidaya Agar Variasi Atau varietas-varietas Baru muncul Sehingga Di Nusantara ini Menjadi tempatnya Aglonema Kita jangan sampai kalah Dengan negara lain Kita harus menjadi Pemenangnya Bahwa Indonesia Layak untuk menjadi Juara Karena Tempat kita cocok Kondisi keadaan Cuaca kita Mendukung Baik demikian Sahabat semuanya Terus pantau Channel ini Dan Terus Berikan dukungan Baik komentar Saran dan kritik Terima kasih atas Atensinya Dan semoga Bermanfaat Terima kasih atas Terima kasih atas